Mari kita berdoa kita hari ini masuk dalam hadirat Tuhan dan mendapatkan satu hati bagaimana kita belajar tentang Nazar. Terima kasih Bapak untuk kebaikanmu hari ini. Bukalah hati kami dan ajarlah kami dengan firmanmu dan khususnya dengan seorang hakim yang bernama Yefta. Tuhan kami tahu Yefta adalah orang yang penuh dengan kelemahan, asal-usul yang juga berasal dari tempat yang buruk dan juga dari keluarga yang hancur. Tetapi engkau memakai sebagai hambamu dan kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang sempurna dan engkau lah yang akan membawa Yefta masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima akan satu hikmat pengajaran dari engkau. Dan kami hari ini mau belajar tentang arti Nazar dan juga arti bersumpah di hadapan Tuhan. Bawalah hati kami untuk mengenal engkau lebih dalam lagi dan dengan peristiwa Yefta dengan anak perempuannya ini kami belajar hikmat dan kekuatan penyertaan Tuhan. Dan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita buka kitab hakim-hakimnya. Hakim-hakim pasal yang ke-11. Hakim-hakim pasal yang ke-11. Sebentar. Saya akan bacakan. Ayat yang pertama. Kita belajar dulu siapa ke Yefta ya. Jadi kita belajar dulu siapa ke Yefta. Dan kita akan melihat hal yang penting tentang Yefta ini ya. Nah ini. Setelah kita akan sungguh-sungguh melihat akan penyertaan Tuhan di dalam hidup Yefta yang penuh dengan kelemahan ya. Nah kita punya tema Nazar, Yefta berakibat pengorbanan atau tumbal. Nah ini istilah tumbal atau Nazar itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Jadi bernasar atau dia sedang melakukan sumpah apa sebenarnya. Jadi nasar atau kita bertumbal gitu kan. Jadi ada kemiripan tetapi perbedaannya jauh lebih besar. Demikian ya. Nazar Yefta berakibat kepada pengorbanan anak perempuan tunggalnya. Atau dia menumbalkan anaknya. Yang kita akan pelajari bersama-sama. Oke. Nah setelah kita masuk dalam pembacaan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Disebut pahlawan gagah perkasa. Dia tokoh Hakim-hakim. Adapun Yefta adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Jadi ini jelas. Anak perempuan Sundal. Jadi kalau kita pelajari baik-baik. Mengapa disebut anak perempuan Sundal? Karena ada sejarahnya. Kita nggak detail ya tentang latar belakang ini. Tapi kita tahu aja. Ayah Yefta adalah Gilead. Yefta dan Gilead. Jadi Ayah Yefta dan ayahnya. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini. Maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi jelas sekali bahwa perempuan lain artinya bahwa bapaknya punya istri. Lebih dari satu. Poligami. Dan diusir Yefta. Nah ini kita harus tahu aja. Dan apa yang dilakukan dan kemudian tindakan dari Yefta. Maka Yefta lari. Maka lari Yefta dari sosial-sosialnya itu. Dan diam di tanah top. Di sana berkumpulah kepadanya. Nah surah perhatikan nih. Petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi ini adalah latar belakang kurang bagus ya. Perempuan Sundal. Dan kemudian dia berkumpul dengan orang-orang. Yang dikatakan di sini adalah merampok. Yefta termasuk orang-orang di antaranya. Mungkin kayak Robin Hood gitu kan. Nah kita lihat ini. Nah kemudian kita baca selanjutnya. Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan. Jadi ini agak beda. Tadi kan kondisi, situasi, keadaan, kerumat sekelilingnya lingkungannya itu kan bobrok, brengsek gitu kan. Tetapi waktu dia diangkat jadi hakim. Dan setiap hakim itu diberi penyertaan oleh Tuhan. Dan khususnya Yefta ini mendapatkan penyertaan dari roh Tuhan. Ya dikatakan dalam firman Tuhan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan di daerah Malasye. Kemudian melalui Mispah di Gilead. Dan dari Mispah di Gilead. Ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dan setelah dia perang dengan Bani Amon. Nah apa yang terjadi? Dia melakukan satu nasar. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Jadi nasar itu kepada siapa? Tuhan. Setiap sumpah semuanya itu ujungnya adalah kepada Tuhan. Jadi kita jangan sekali-sekali kita bernasar. Bersumpah itu adalah serius. Dan bersumpah itu bukan hanya berjanji ya. Bersumpah yang nasar itu sesuatu yang dipersembahkan. Satu rasa ucapan syukur, terima kasih. Bentuk daripada seperti rasa cintanya kepada Tuhan juga. Nah Yefta melakukan itu. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Dia perang nanti ini. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Jadi siapapun. Dan termasuk ya apapun. Keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Maka pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi nasar itu membawa satu hati ucapan syukur karena mendapatkan satu nasarnya, janjinya, keinginannya, pengharapannya dikabulkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia mengembalikan kemuliaan itu pada Tuhan. Dia mengembalikan itu rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan kemudian bernasarlah dia dan memberikan apa yang ada yang dia miliki dari rumah itu. Yang keluar siapapun. Itu baik itu pembantunya, terus pengawalnya, siapapun yang ada di dalam. Termasuk istrinya dan semua anaknya. Ini resikonya. Jadi jelas sekali, Yefta sedang mempertaruhkan hal-hal yang ada dalam keluarganya. Dan apakah itu baik? Selama itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam nama Tuhan. Justru itu ada persyaratannya. Dan itu harus dilakukan dan harus, bukan hanya dilakukan, harus diwujudkan dan dilaksanakan. Dengan sepenuhnya. Dikatakan jelas sekali. Menyerahkan Bani Amun kepada saya, saya akan menyerahkan orang siapapun keluar dari pintu rumah pun. Jadi ada dua penyerang. Allah menyerahkannya dan dia menyerahkannya pada Allah. Allah menyerahkan Bani Amun, dia menyerahkan pada Allah. Apa yang keluar dari pintu rumah yang miliknya yang dia. Artinya apakah itu orang, anaknya, istrinya, atau siapapun yang keluar. Dan biasa yang keluar adalah pengawalnya. Biasanya yang keluar itu bukan anaknya biasanya. Carang sekali. Kalau kita lihat konteksnya itu biasanya orang-orang itu disitu ada, pimpinan itu biasanya nyambut itu orang-orang yang pengawal-pengawal orang di rumah itu. Atau mungkin istrinya atau siapapun. Biasanya gitu. Tetapi ini yang nyambut adalah bukan yang lain, tapi anaknya sendiri. Apa yang keluar ya? Dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi kalau korban bakaran itu adalah wujud daripada satu ucapan syukur dan kemudian korban bakaran. Dan ada dalam kumtaurat bahwa korban bakaran itu serius dan tidak boleh buat main-main. Dan Yefta itu melakukan sesuatu yang serius, tetapi mengatakan nasanya dengan corobo, tidak berpikir panjang. Dan sesuai ini betul-betul orang itu selalu merasa diberkati, merasa sembarangan ngomong. Sembarangan berjanji, sembarangan bernasar. Karena lingkungannya adalah bajingan-bajingan, perampok-perampok. Dan dia juga dari keluarga yang broken home. Jadi keluarga yang hancuran-hancuran seperti itu. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melalui Bani Amun. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Dan kalah Bani Amun ya. Terus as 34, ketika Yefta pulang ke Mispah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana, serta menari-nari. Jadi ini anak perempuannya satu-satunya, anak perempuan tunggal. Anaknya satu-satunya, dan perempuan. Dia anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya, dan dia dikoyakkanlah. Dikoyakkannya lah. Bajunya sambil berkata dengan kesedihan yang luar biasa. Aduh, anakku, engkau membuat hatiku hancur. Hancur lebur, hancur lulu. Dan engkau lah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku, bernasar. Ini ngomong di depan anaknya. Anaknya orangnya seneng, papanya, waduh, hatinya sedih luar biasa. Hancur. Kenapa? Aduh, anaknya yang dicintai, satu-satunya perempuan yang nyambut dia. Jadi harus dikorbankan. Dan kesedihan itulah langsung membuat Yifta mengoyakkan bajunya. Dan berkata, hatiku hancur lulu. Engkau yang mencelakakan aku, engkau yang membuat aku, akhirnya hancur seperti ini. Jadi salahnya siapa? Bukan salahnya anaknya Yifta. Salahnya Yifta sendiri, tapi Yifta mencelakakan anaknya. Dan engkau lah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku, bernasar pada Tuhan, dan aku tidak dapat aku mundur. Aku tidak akan mundur. Tidak dapat mundur. Karena itu nazar. Betulkah seperti ini yang diajarkan oleh firman Tuhan? Sebenarnya jawabannya adalah ada betulnya, dan ada juga bagaimana menangani nazar itu. Yang keliru dan semuanya. Ada caranya. Nah, Yifta tidak belajar. Dan ini kelemahan Yifta yang paling berat itu adalah tidak berpengetahuan, dan tidak mau mengikuti firman Tuhan, dan tidak mau bertanya kepada orang-orang untuk bagaimana caranya untuk membatalkan, dan istilahnya itu menganulir, mendilit, dan bagaimana itu ada dalam firman Tuhan. Dan dikatakan, setelah itu semua diatur dalam hukum Tauran. Apabila seorang laki-laki bernasar bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada satu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapannya. Bilangan 30 ayat 2. Ini referensinya yang ada di hakim-hakim 11 ayat 35. Ada referensinya di situ jelas. Dan 36. Tetapi jawabannya kepadanya, Bapak, engkau telah membuka mulutmu. Bernasar kepada Tuhan. Dan anak ini tahu betul bagaimana kehukum Taurat, bagaimana semua dia pernah belajar dari kecil. Maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon. Jadi anak ini sadar bahwa waktu anak papanya menyerahkan dia, dan itu pun tidak direncanakan dan tidak diduga oleh papanya. Dan akibatnya dia harus mati, dia harus dikorbankan. Anaknya luar biasa. Anak perempuannya. Begitu cinta papanya, dan dia mengatakan, Udahlah, perbuatlah apa yang sudah kamu katakan. Aku akan rela mau menyerahkan nyawaku untuk nasar. Dikorbankan untuk Tuhan. Nah, soalnya disini kita melihat hati yang yefta yang ceroboh, dan kemudian yang menerima akibat kecerobohan dosanya adalah anaknya perempuan. Dan dia harus mati. Dan berapa banyak kecerobohan kita dalam hidup sehari-hari yang kita korbankan adalah kebanyakan anak-anak kita. Mungkin tentang sekolah, mungkin tentang masa depannya, mungkin tentang kesenangannya, mungkin tentang banyak hal. Kita seringkali berpikir bahwa anak-anak kita itu, aduh, anak kita menurut kita, dia bisa gini, anaknya pinter. Padahal belum tentu anak itu dalam hatinya betul-betul rela, dan itu adalah keinginan dia pribadi yang betul-betul dia inginkan. Belum tentu. Maka sebagai orang tua, kita harus sering mendengarkan apa sih diinginkan oleh anak kita. Kita berdiskusi, kita berbicara, kita ingin tahu dia mau apa, dan kita arahkan. Jadi kita jangan mendikti, apalagi mengatur, dan kita dengan tangan besi, nggak bisa. Kalau aku dokter, kamu jadi dokter. Aku insuruh, kamu jadi insuruh. Aku polisi, kamu jadi polisi. Aku angkatan darat, kamu jadi angkatan darat. Nggak peduli. Maupun kamu cewek atau cowok, pokoknya jadi seperti papa. Papa ini enak. Nah, itu kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat akhirnya jadi korban siapa? Ya, anak-anak kita. Dan kita harus tahu, padahal kita tidak mengatakan sesuatu yang jahat. Tetapi, kalau itu tidak rela dan kemudian anak ini bukan bidangnya, dan dia ditaruh di tempat yang harusnya dia bisa menjadi seniman, bukan menjadi angkatan darat, tapi dia mempunyai karakter seorang bertalenta dalam seni. Dan beda orang seni dengan orang yang, kalau seni bela diri bisa ya, tapi kalau seni gambar dan semuanya, dan yang art itu, seuruhnya itu beda dengan yang kekuatan fisik. Kalau badannya nggak bisa, ya jangan jadikan dia angkat besi. Kenapa? Lalu badannya kurus gini, dia angkat besi gimana? Orang angkat besi kan gede-gede. Tulang-tulangnya juga sudah diukur, apalagi pemain basket, dan semua itu ada ukuran semua. Dan kita nggak sembarang. Jadi, harusnya kita harus bisa mengerti. Nah, Yefta ini, saudara, nggak peduli dia. Dan ada caranya untuk membatalkan nasar. Ada caranya. Nanti kita akan pelajari. Kita akan lihat di PowerPoint. Perhatikan ini ya. Ayat 37. Lalu katanya Pak Ayahnya, Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan, waktu, lesenggang, kepadaku dua bulan lamanya. Jadi, jangan sekarang ini. Beri aku dua bulan. Supaya aku meratapi, mengembara kebunungan, dan menangisi meratapi kegandisanku, bersama-sama dengan teman-temanku semua. Mereka teman-temanku yang baik, yang mendukung aku, yang akan menghibur aku, yang akan menyertai aku, sampai aku mati. Nah, ini satu kebudayaan yang bagus sekali. Di Israel. Jadi, anak-anak gadis itu punya rekan-rekan komunitas yang saling menjaga, saling mengasih, saling menopang, dan semuanya. Dan ini satu kebudayaan yang bagus sebenarnya. Yefta berkata, menjawab demikian, pergilah. Dan, ia membiarkan dia pergi dua bulan lamanya, maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegandisannya. Di pegunungan. Setelah lewat dua bulan ini, setelah lewat bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayah melakukan, dan mempersembahkan anaknya kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah berkenalan dengan siapapun, masih gadis ting-ting. Tidak terjemari dengan apapun, pergaulan pun tidak. Dia masih betul-betul gadis. Dan telah menjadi ada di Israel, setelah diperingatin ya, kematian anak Yefta perempuan tunggal ini, diperingati bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama empat hari setahun, setahun empat hari. Jadi empat hari dalam setahun itu. Khusus setahun itu, anak-anak itu meratapi tentang kesedihan anak Yefta, perempuan yang tunggal ini. Ini sesuatu yang, ya kita, apa ya, baik sih, orang itu berjanji pada Tuhan saya, mau mempersembahkan rumah saya, saya mempersiakan rumah saya, mempersembahkan, ya, nanti kalau uangnya ada saya terima, keuntungan saya terima surah, itu silahkan surah. Tetapi seharus tahu, mulut kita yang mengatakan, kalau kita tidak lakukan, surah ada dampaknya. Jadi jangan kita gampang untuk bernasar, karena kita suka cita, kita kemudian, wah Tuhan, kalau ini terjual tanah saya, 10 miliar, aku berikan padamu Tuhan. Aku berikan 50% Tuhan. Karena aku belinya, ha, cuma 100 juta, sekarang jadi 20 miliar. wah luar biasa tak berikan kamu Tuhan. Jadi 20 miliar, 10 miliar untuk engkau Tuhan, untuk rumah Tuhan. Setelah, saking suka citanya, wah dia kemudian memberikan itu. Setelah lewat, dan dia mikir-mikir, kemudian ada masukan dari keluarga, mungkin dari istrinya, dari anaknya, temannya, waduh, ngapain kamu kasih gereja banyak-banyak, 10 miliar. Gereja itu nggak butuh itu, itu gereja kecil. Nanti itu, waduh, jadi masalah itu. Kalau gereja tidak bisa mengolak uang besar, kamu kasih seperti itu. Wah banyak alasan. Akhirnya, dia menunda, dan dia kemudian menahan, seperti Anas dan Safira. Setelah, setelah itu akibatnya Anas dan Safira. Dibinasakan Tuhan, suami istri. Untung-untung kita nggak dibinasakan, tetapi kita akan dihajar Tuhan. Tidak ada sesuatu nasar yang tidak dilakukan, diwujudkan, dan kemudian diingkari. Tidak ada akibatnya. Pasti akan akibatnya dalam hidup kita. Jadi, lebih baik kamu serahkan. Jadi, lebih baik kamu bertobat, serahkan kembali. Dan tidak ada ruginya. Jadi, jangan mengikirkan, ini siapa Nantong Job? Ini siapa? Setelah itu omong kosong semuanya. Itu, selebih daripada kita berjanji, dan tidak. Lebih itu alasan-alasan. Itu dari setan semuanya. Itu dari keraguan, dan itu dari setan. Setelah, kita harus betul-betul tahu ini. Oke, kita belajar ini ya. Kita lihat power point. Kita agak cepat sedikit ya. Nah, di sini. Kita lihat. Setelah apa beda Tumbal dan Nasar? Nasar adalah sumpah atau janji, atau satu keteguhan hati yang dibuat seorang untuk ditunjukkan kepada Tuhan. Nah, itu Nasar. Selain Tuhan, itu bukan Nasar. Itu janji biasa, itu janji manusia semuanya. Setelah ini ya, jadi bedanya apa? Titik poinnya, perbedanya apa? Ini, kepada Tuhan. Janji pada Tuhan. Kenapa kita memberikan pada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kita satu kelimpahan, satu kemenangan, satu kesuksesan, satu harta benda, dan banyak hal. Wah, kalau saya bisa kawin dengan dia, Tuhan, aduh, saya suka cita. Saya akan memberikan ini, memberikan itu. Nah, kalau saya dapat pekerjaan ini, saya mendapat kendudukan, aduh, Tuhan, luar biasa. Saya akan bersuka cita. Saya tidak akan memberikan persembahan. Dan bentuk uang, bentuk apapun, bisa bentuk mobil, bentuk yang lainnya. Atau memberikan sepeda motor kepada hamba Tuhan, memberikan sepeda motor kepada pelayanan. Seperti teman-teman saya dulu, banyak gitu. Pak, saya lagi dapat rezeki ini. Saya ingin mempersembahkan pada Tuhan. Ada nggak yang bisa? Oh, ini ada ini. Di desa itu banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat sulit untuk bergerak karena nggak punya motor. Nah, setelah kalau seorang punya hati, setelah bisa hubungin saya. Karena saya punya teman pelayanan di desa-desa yang banyak itu, aduh, itu, itu, itu kasihan sekali. Jadi itu perlu didukung dan banyak hal yang harus kita betul-betul pikirkan. Nah, kita di sini nggak mikirkan susahnya apa mereka di gunung-gunung itu. Dan saya seringkali juga keliling dan melihat kondisi-kondisi misi, bahkan yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, hampir semua sama. Tantangannya. Maka orang-orang diberkati Tuhan di kota yang sudah enak maafan hidupnya, setelah-setelah minimal lah kita bisa membagikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan jangan pada gereja-gereja yang berkelimpan luar biasa. Kenapa? Karena kalau mau bahasir, buat apa? Setelah perhatikan gereja-gereja yang kecil yang, aduh, itu betul-betul boleh tolong. Setelah itu, saya kalau cerita kesaksian misi banyak sekali. Nanti lain kali sudah dengarkan kesaksian ini. Dan saya punya teman banyak juga yang mengalami perhubungan termasuk saya dan keluarga juga sama. Jadi disitu kita tekes bahwa Nasar itu sumpah janji yang khusus yang diabdikan, dipersembahkan untuk ditujukan pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan dan semuanya. Ini didedikasikan, diabdikan. Kadang kalau kita lihat itu seperti orang bales budi. Itu Tuhan sudah baik, saya harus memberikan kepada Tuhan. Jadi ungkapan, ekspresi. Jadi Nasar itu lebih kepada ekspresi kejujuran hati, yang diungkapkan kepada Tuhan. Bentuknya dengan macam-macam. Siapa saja yang pernah bernasar? Hana pernah bernasar. Simpson, Yephtar, Paulus, dan semua. Dan apa artinya waktu Tuhan Yesus bahwa apa yang kamu katakan ya, ya-iya, katakan tidak dan tidak. Itu adalah pengajaran Yesus tentang perkataan kita yang adalah ya dan tidak. Itu harus betul-betul jujur dan tidak pelintat-pelintut, tidak pelin-pelan, tidak gegeri ke kanan, tidak goya-goya, tapi ya-ya, tidak-tidak. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Inilah dasar dari nasar yang benar. Jadi kalau kita sudah biasa hidup dengan jujur, dengan betul-betul, sesuai waktu sudah bernasar, sesuai dengan kalimatmu pasti kamu lakukan, karena sudah kamu lakukan tiap hari. Yang tidak, wow, bingung. Nah, disitu kan, jadi kita sudah tahu. Jadi, nasar itu sebenarnya adalah dasarnya lawan katanya itu adalah sumpah palsu atau bohong. Ingkar. Karena kita biasa, ah, kan saya nggak bisa, aduh Tuhan maaf ya, saya nggak bisa ini, saya ada keperluan ini, kebutuhan ini, dan banyak yang lainnya. Sesuai, jangan sekali-sekali mengatakan itu. Jika sudah dipersembahkan oleh Tuhan, lepaskan semua. Jangan berurusan dengan Tuhan, hal seperti ini. Dan sesuai itu, hati-hati. Pak, kalau tumbal gimana? Tumbal itu bukan kepada Tuhan. Tumbal itu kepada satu tradisi, kepercayaan yang lokal, yaitu kepada berhala-berhala. Nah, biasanya gitu. Di sini kita lihat. Oke ya? Berhala-berhala. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat perkataan berhala-berhala ya. Nah, di sini. Nah, jadi satu wujud, satu keinginan, dan ini belum mendapatkan, tapi dia sudah memberikan janjinya. Janjinya apa? Setelah tumbal kebalikan. Kalau Tuhan, dia kasihkan ke hantu. Kasihkan ke berhala, kasihkan ke iblis. dan roh-roh gaib. Untuk apa? Mendapatkan perlindungan. Mendapatkan rezeki. Tokonya menjadi laris. Wah, apa yang dia kerjakan berhasil. Yang dia mau itu berhasil. Dia mau senangan, dia apa itu jadi. setelah di situ. Tapi, bukan kepada Tuhan. Tapi kepada selain Tuhan. Melawan Tuhan. Roh-roh gaib. Roh-roh jahat. Dunia yang bahaya itu. Setelah itu, itu betul-betul ditolak dalam iman Kristus. Jangankan tumbal. Nasar salah pun itu ditolak oleh iman Kristus. Seperti Yifta, itu kita harus tolak. Nasar seperti ini. Dan tidak berlaku di dalam iman Kristus. Kenapa? Karena ada dasar dari nasar. Yaitu apa? Belas kasihan. Hukum Taurat itu dasarnya adalah kasih. Dan kasih yang terwujud, yang dinyatakan oleh Tuhan itu dalam bentuk pemurahan, belas kasihan, dan kasih setia Tuhan, itu dasar dari seluruh keadilan hukum Taurat. Yang membawai seluruh daripada hal-hal hukum-hukum yang diatasnya. Jadi, hukum Taurat, hukum yang paling inti, yang tertinggi, yang paling core-nya. Kekuatan utamanya adalah hukum, kasihlah Tuhan Alamu dengan sekena hatimu, jiwamu, dan rakamu. Dan kasihlah sesama manusia. Jadi, waktu saya mengorbankan anak saya, dan menjadi sesuatu yang harus menanggung dosa saya, sesuatu itu, itu kurang ajar sekali. Jadi, Yefta ini adalah seorang hakim yang ceroboh. Kenapa ceroboh? Karena dia tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan belas kasihan. Jadi, dikatakan dalam firman Tuhan, roh Tuhan memimpin Yefta. Jadi, Yefta dipimpin oleh siapa? Oleh roh Tuhan. Tetapi, untuk apa? Apakah sampai dia mempersembahkan itu dari Tuhan? Maksudnya, kita harus tahu, roh Tuhan tidak pernah melanggar firman Tuhan. Jadi, waktu Yefta dengan sukacitanya dan memenangkan peperangan itu, nah itu dipimpin roh Tuhan. Selesai itu, itu hatinya Yefta. Dan Yefta bisa jatuh dalam dosa, dan akhirnya jatuh di dalam nasar yang ceroboh yang salah. Dan mempersembahkan anaknya seperti berhala-berhala. Seperti paganisme. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam hukum Taurat. Mempersembahkan anaknya, apalagi anak perempuan. yang boleh dipersembahkan itu anak laki-laki. Kalau kita lihat korban-korban semua kan laki-laki. Kenapa Yefta bisa berpikir, dan dia tidak bertanya, tidak memenanyakan, oh ya, ini kan ada bisa membatalkan ini. Wah, ini saya salah ya. Tapi, dengan keras hatinya, dengan kemauannya, dan karena pengaruh tadi kan, dia hidup dalam keluarga berantakan, dia seorang perampok, dia mengalami satu kondisi, situasi, lingkungan yang rusak, luar biasa, dan pengaruh dari paganisme, masuk dalam pikiran dia, dan waktu dia menjadi hakim, menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan menjadi seorang pendeta, itu pikiran yang rusak itu, itu masih mempengaruhi. Dan Yefta ini salah satu contohnya. Jadi, jangan dipikir bahwa pendeta itu semuanya adalah, oh, firman Tuhan itu memimpin dia, belum tentu. Kalau kita sering berpikir, dan latar belakang kita, filsafat Cina, atau Chinese philosophy, atau kebudayaan timur, atau agama kita yang lama, agama yang lain yang kita percaya, agama-agama yang dulu kita belum Kristen, menjadi agama Kristen. Nah, itu mempengaruhi seluruh pemikiran kita, dan harus dibersihkan, ditaklukan dalam firman Tuhan. Jadi, Yefta itu harus kembali pada hukum Taurat, kembali pada firman Tuhan. Untuk apa? Mengecek dia benar enggak? Mengorbankan hanya, boleh enggak? Dan yang kita heran, saya sendiri heran waktu baca, kenapa tua-tua, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam, mungkin dalam pengertian, dengan pengetahuan rohani, kok mendiamkan Yefta, mempersembahkan anaknya? Berarti, sudah perhatikan, ini saya menyelidiki, kerusakan bangsa Israel, itu bukan hanya di Yefta, tapi sudah merusak, kepemimpin-pemimpin rohani, itu juga dicengkram, dan dipengaruhi dengan, paganisme. Maka Tuhan membuang bangsa Israel, kenapa? Sudah karena mereka membelakangi Tuhan, mereka menyembah, Baal, Molok, mereka sembah itu. Jadi tidak ada firman Tuhan, jadi orang-orang rohani, yaudah biarin aja lah. Kenapa? Kan urusannya dia, firman Tuhan ngomong apa, ya dia maunya apalah gitu, dan tidak mau menyuarakan kebenaran. Nah disitulah, kematian suara kenabian, kematian suara kebenaran, kematian suara moral, itu kehancuran di dalam gereja Tuhan, kehancuran dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak mempersembahkan itu kepada Tuhan, tentang hal-hal seperti itu, kita akan mengalami bangkrut rohani, kegagalan rohani, bukan kesuksesan rohani. Jadi, waktu Yefta melihat anak perempuannya, disitulah roh kudus langsung beritahu dia. Roh kudus bekerja dalam hati dia. Nah, kamu lihat ini, ceroboh, kamu itu salah. Dan kamu betul-betul, tahu nggak yang kamu lakukan itu? Itu betul-betul menjadikan hati Tuhan. Jadi, waktu Yefta melihat anaknya sedih, apalagi Tuhan melihat Yefta, lebih sedih lagi. Kelemah-kelemah Yefta ini. Jadi, hati Yefta sangat berduka, kayak orang itu, aduh, kalau orang-orang Jawa-Jawa yang dulu-dulu, aduh, aduh, rasanya, aduh, bukan hanya, apa ya, bukan hanya geloh gitu, karena itu bukannya menyesal, tapi begitu, aduh, kalau bisa nggak jadi ini. Gitu, jadi ada penyesalan yang luar biasa, dan akhirnya menjadi satu kesedihan duka cita, dan dia robek itu bajunya. Kenapa terjadi seperti ini? Dan heranya, Yefta, menyalahkan anaknya. Kamu menyalahkan aku, kamu yang keluar. Lu anaknya kan nggak tahu, ya nggak tahu keluar nyanyi senang papanya. Kenapa saya disalahkan? Dan saya lihat anaknya begitu hormat papanya, dia tidak mempatah. Kenapa papanya salah sendiri kalau saya disalahkan? Dia menerima semua. Nah, anak Yefta perempuan ini, melambangkan tentang kondisi bagaimana Kristus, yang menerima dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Yang dia menerima dosa-dosa orang, dan kemudian dia menerima kecerobohan, dia menerima seluruh daripada laknat kita kutuk. Dia terima sejauhnya manusia terkutuk. Dan bagaimana rasanya sebagai anak perempuan yang tidak punya salah apa-apa, kemudian dikorbankan. Itu kalau asasi manusia, ini papanya masuk penjara ini. Nggak bisa ini dilakukan. Jadi, sesudah kita belajar, jangan sembarangan berjanji, jangan sembarangan bernasar. Sebenarnya sebelum bernasar, bernasar itu adalah merupakan hasil buah yang matang. Dari pergumulan kita bersama dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan berkati kita. Kita berpikir matang, dan kita doakan, dan kita kemudian gumulkan, baru kita bernasar. Nah, ini nasar yang benar. Bukan hanya, waduh menang, waduh saya menang Tuhan. Asal menang, kemudian nasar sembarangan. Dan banyak orang Kristen, khususnya orang-orang yang diberkati itu, bernasar sembarangan. Dan begitu salah, Nah, ini masalah, mengakali nasarinya, mengakali janjinya. Kemudian mengotong, mendiskon, mengurangi, kemudian mengganti. Saya pernah, pernah dalam satu pelayanan, ingin mempersembahkan L300 yang bagus. Atau waktu itu ada yang Innova juga. Wah, berikan ke Innova. Waktu Innova keluar pertama kali. Dan teman-teman yang ngatakan, ngapain kasih Innova? Kasih yang lain aja. Atau yang bekas aja. Sudah, kan jauh beda. Ya, kalau bisa, jangan keluaran yang baru. Yang baru kan harganya Rp180 juta. Kalau yang lama kan, Rp160an. Bisa Rp150. Pakai yang lama aja kan. Sama-sama. Baru kan gak apa-apa. Tapi karena sudah berjanji Tuhan, aku memberikan yang terbaik-baik. Yang terbaik kan harusnya yang terbaru. Nah, karena mendengarkan kiri-kanan, muka belakang, dan seluruhnya. Akhirnya dia mempertimbangkan. Oh, iya ya. Nah, dia kemudian mengurangi itu. Ya udahlah. Malah dibelikan apa? Mobil yang baru dipakai, dan kemudian diambil lebih murah. Kayak-kiranya gak sampai Rp120 juta kan. Nah, diambil, udahlah untuk, saya mau persembahkan ke gereja. Wah, ke gereja ya? Iya. Ya udahlah, Rp140 juta. Untuk gereja Rp120 juta. Jadi, dia mengakali itu. Ingin dapatkan kortingan, dan kemudian dapat kortingan, dia kasih ke gereja dengan barang kortingan, dengan nasar yang dikorting, beli barang dikorting, dan dia kasihkan gereja. Setelah-setelah bangkrut telah dia. Dan keluarga ini akhirnya bangkrut. Kenapa? Setelah lewat lima tahun, lewat lima tahun, kondisi itu terpuruk-terpuruk, dan kemudian ada COVID, hancur semua. Bukan karena kita mendoakan hancur. Enggak, kita bersyukur diambil persembahan. Dan kita gak tahu lah terbakanya apa. Tapi setelah menceritakan semua teman-temannya, waduh takut semua. Jadi jangan asal mengucapkan janji sumpah, apalagi nasar. Jangan sekali-sekali. Pikir bebek matang-matang, barulah katakan itu. Kenapa? Coba lihat anaknya, dua bulan minta waktu untuk nangis terus. Gak punya pacar, gak punya masa depan-masa depannya. Waduh, udah gelap sekali. Gak ada yang bisa menjamin dia. Dan seluruhnya, dia kemudian ke pegunungan nangis-nangis teman-nangis yang menghibur teman-teman. Nyanyi-nyanyi dia. Aduh, sudah. Saya mau mati sekarang. Jadi kondisi seperti ini adalah kondisi tanpa harapan. Karena kesalahan, kecerobohan, janji nasar yang salah. Dan itu juga berlaku bagi kondisi-kondisi yang tertentu, yang mirip seperti itu. Divonis dokter hukuman mati seperti apa? Kenapa penyakit kanker, kenapa jantung, kenapa penyakit diabetes, kenapa penyakit berbagai macam. Dan kemudian menjadi apa? Aduh, ini salah siapa? Ya bagaimana salah? Gak ada yang dikatakan cari salahnya. Tapi posisi-posisi seperti itu. Karena kecerobohan pribadi kita, karena orang jualnya ceroboh, karena bangsa kita belum tahu tentang bagaimana higienis, yang sehat makanan, waktu kita kecil, waktu anak-anak kita kecil, makannya pokoknya ayam-ayam-ayam, dan akhirnya kena kanker, payudara, kanker serboh, kanker banyak sekali. Karena lingkungan yang kotor, maksudnya kita mau nyalakan siapa? Dan kita harus mau menanggungnya. Kenapa? Karena kita tahu ada penghibur kita yang melebih daripada hidup kita. Dan inilah yang membuat akhirnya, kita menerima apa yang terjadi di dalam hidup Yefta, sudah memperlihatkan pada kita, siapakah Yefta itu? seorang hakim dengan latar belakang yang jorok seperti itu, dengan latar belakang perampok-perampok seperti itu, dan hidupnya belum memiliki satu kualitas rohani yang betul-betul mumpuni. Dan dia kemudian dengan kegairahnya dia, dengan kegembiraannya dia, dan dia tidak memahami hukum Taurat, dan dia tidak mau belajar, dan kembali pada firman Tuhan. dia ikut dunia, mempersembahkan anaknya perempuan, di Taurat itu dilarang. Kalau tidak percaya, kita lihat ini. Coba kita lihat ini. Di dalam Imamat 12. Imamat 12. Saya baca kan. Imamat 12. Sebentar ya. Ayat Coba saya ganti. Setelah kita belajar. Kita coba masuk kembali. Ada yang perlu direvisi ya. Kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Ulangan 12. Ayat yang ke-29. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah atau ibadat yang sesat. Apabila Tuhan alamu telah melenyapkan dari hadapanmu. Ya dikatakan jelas ya. Telah menyelapkan dari hadapanmu. Di sini. Perhatikan, So. Kau masuki untuk mendudukinya. Daerahnya itu. Bangsa-bangsa itu. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya. Dan diam di negerinya. Maka hati-hatilah. Supaya jangan engkau kena jerat. Jadi Yefta ini kena jerat itu. Kena jerat dan mengikuti mereka. Ibadah mereka. Berhala-berhala mereka. Ritual mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang alam mereka. Dan berkata. Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada alam mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan alamu. Sebab segala yang mereka lakukan adalah menjadi kekejian bagi Tuhan. Apa yang dibencinya. Itulah yang dilakukan mereka bagi alam mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka. Dengan api bagi alam mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun engkau menguranginya. Setelah ini satu keseriusan ya. Jadi jelas sekali bahwa tidak diperbolehkan korban bakaran anak laki-laki apalagi anak perempuan. Setelah itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan benci. Tuhan sangat benci dengan cara korban seperti itu. Sebaliknya, kenapa Yevta melakukan itu? Keceroban itu. Dan disinilah kita melihat bahwa waktu roh Tuhan memimpin Yevta. Dan mengurapi dia. Dan kemudian Bani Amun bisa dilepaskan. Bang Isra kemudian dibepaskan dari cengkram Bani Amun. Dan waktu Yevta bersyukur pada Tuhan. Dan waktu diperkenankan oleh Tuhan untuk mengucapkan itu. Dan apakah Tuhan kemudian tidak tahu apa yang diucapkan Yevta? Tuhan tahu. Apa yang terjadi kan tahu. Tetapi Tuhan ingin Yevta belajar. Bahwa dia harus berpikir dengan matang. Dan dengan pengetahuan firman Tuhan. Kita lihat di sini. Ada yang bagus sekali. Kita lihat pengetahuan firman Tuhan. Apa kelemahannya adalah? Kita lihat. Yevta tidak mengerti inti dari Torah. Adalah hukum kasih setia Tuhan. Jadi Torah itu utamanya ada kasih. Kasih itu di dalamnya ada belas kasihan. Ada kesetiaan. Ada keset, hemet. Dan ada kekuatan yang menjaminnya. Emon, aman, iman, amin. Dan itu semua ada di dalamnya. Dan itu kepenuhan yang luar biasa. Dan betul-betul, ini ada satu cerminan bahwa hati bangsa Israel bukan hanya Yevta. Juga hanya pemimpin-pemimpin yang ada. Tetapi seluruh bangsa itu jatuh dalam kebobrokan. Mereka tidak mau kembali pada firman Tuhan. Mereka melanggar itu. Terus bagaimana Pak? Kalau mereka sudah tahu harusnya kan firman Tuhan itu bisa memberi jalan keluar. Bisa ada. Di mana bilangan? Di bilangan 30 E2. Jadi nasar itu bisa ditunda, bisa dibatalkan karena melanggar keadilan dan hati belas kasihan Allah. Dan hati kesetiaan Allah. Nah, soalnya kita baca. Ini sebagai yang terakhir. Bilangan pasal 30 ayat yang kedua. Perhatikan soalnya. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan. Sehingga ia mengingkat dirinya kepada suatu janji. Maka janganlah ia melanggar perkatanya itu. Harusnya ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan. Dan mengikat dirinya pada satu janji di rumah ayahnya. Yaitu pada waktu ia masih gadis. Dan ayahnya mendengar nasar itu. Dan janji yang mengikat diri anaknya itu. Tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa. Kepadanya. Maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku. Dan setiap janji mengikat dirinya. Dan akan tetap berlaku. Ini ada bagaimana nasar itu bisa patahnya sendirinya. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu. Maka segala nasar dan janji mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Jadi ada figurnya yang bisa membatalkan. Tetapi jika perempuan itu bersuami. Suaminya lah yang akan punya hak untuk membatalkannya. Dan suaminya mendengar tentang hal itu. Tetapi tidak berkata apa-apa. Dan membiarkan kepadanya pada waktu mendengarnya. Maka nasar itu akan tetap berlaku. Dan janji itu mengikat dirinya. Nah ini sudah. Mengikat dirinya. Kalau suaminya diam aja. Ya kamu lakuin sendiri. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia. Maka nasar itu langsung batal. Langsung batal. Mengenai nasar-nasar semuanya. Langsung batal. Dan termasuk nasar seorang janda. Seorang perempuan diceraikan. Dan semuanya diatur dalam firman Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa melakukan itu. Dan bagaimana mereka bisa menebus itu. Itu diatur dalam kumtaur semua. Jadi bisa. Ada caranya. Dan itu semua harus direlasikan dengan ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang yang di dalam firman Tuhan. Yang sangat menguasainya. Dan mereka punya cara itu. Sedangkan di sini Yefta tidak mencari. Dan tidak ada usaha apapun untuk memikirkan kembali. Jadi memikirkan ulang. Bagaimana ini ada enggak caranya supaya saya salah ini. Sedangkan di situ enggak. Jelas-jelas dia ingin mempersembahkan seperti kepada Molok. Karena dia terikat dengan pikiran itu. Sedangkan kita belajar dari kasus Yefta. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pelajarannya. Sedangkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Sedangkan tidak ada sesuatu yang instan kemudian bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian dikenan oleh Tuhan. Tuhan selalu ingin kita mengalami perkumulan. Dan tidak ada jalan keluar secara pintas. Saya tanya. Pak itu mujizatkan jalan pintas Tuhan. Siapa bilang? Laut di belak itu jalan pintas Tuhan. Siapa bilang? Bangsa Israel mengalami bagaimana mereka melihat tulah. Bagaimana mereka melihat perjuangan-perjuangan. Dan berapa ratus tahun mereka mengalami perbudakan. Setelah itu perjalanan semua. Dan ujungnya adalah Tuhan membuka jalan itu pada saat sudah puncak daripada pengujian itu. Tuhan kemudian menyatakan dirinya. Dan Tuhan kemudian membuka jalan. Supaya seluruh bangsa Israel bisa selamat. Dan itu bukan saat itu saja. Tapi ini sudah lama sekali. Bagaimana Tuhan mencintai bangsa itu. Yang kedua adalah jelas dalam hukum Taurat. Korban yang harus dikorbankan dengan korban bakaran. Itu dilarang. Seperti berhala. Dan hanya satu manusia yang boleh dikorbankan. Yaitu Kristus. Ibrani 10 dan 10. Dan kita melihat, kalau sudah rusak seperti ini, maka di dalam seluruh yang ada, di dalam seluruh berkat yang Tuhan berikan, kemenangan Bani Amun, berkat yang saya terima, mujizat yang saya terima, itu tidak mempengaruhi kerohanian. Kenapa? Iefta di dalam kemenangannya jatuh rohaninya. Dan kita juga sama. Di dalam masa kejain kita dalam bisnis, disitulah engkau melihat bagaimana Tuhan menguci engkau, dan Iblis sedang menampi engkau, dan kemudian menembak engkau dengan panahnya, dan jatuh. Dan inilah kondisi rohani kita yang pangkrut, dan hancur, lepur. Dan yang terakhir, ini kondisi yang rusak seperti yang terakhir adalah, kita harus terus belajar bagaimana kita merespon seluruh situasi yang sulit, dan kita harus kembali memahami firman Tuhan dengan benar, dengan penyerahan diri, dan dengan mengorbankan segala sesuatu yang bukan yang tidak dikenan Tuhan, yang harus dikenan Tuhan. Sudah ini penting sekali. Dan kemudian terakhir adalah, orang-orang yang mengalami semua kecerobohan kita, kita harus tahu, Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan yang akan membawa mereka, Tuhan yang akan menghibur mereka, dari kesalahan-kesalahan kita itu akan membawa satu kemenangan suka cita bagi orang yang menerima itu sebagai dosa-dosa kita, kecerobohan kita. Jadi siapa yang diberkati di sini? Sudah adalah anak yang dikorbankan. Anak yang menjadi contoh. Jadi tidak ada orang mengenang, oh Yefta yang memberikan persembahan pada ayahnya. Bukan, bukan Yefta yang dikenang. Tapi pengorbanan anaknya yang mau dikorbankan. Jadi bukan Yeftanya. Mereka melihat, Yefta ini orang tua yang deblep. Orang tua yang deblep. Kenapa? Ceroboh luar biasa. Oh, anaknya. Nah, yang dikenang siapa? Anaknya. Nah, di dalam perjanjian baru, itu sama dengan apa? Dengan perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan perempuan ini akan diingat sepanjang sejarah gereja. Dengan minyak zaitun, dengan minyak narwasu, dengan minyak emal, dia curahkan semuanya. Dan sudah wanginya luar biasa. Sudah tidak ada murid-murid melakukan sesuatu, yang diingat sepanjang sejarah. Tidak ada. Perempuan berdosa ini. Perempuan yang sangat berdosa ini. Dan sama dengan anak perempuan Yefta. Dan kita berharap, kita bersyukur hari ini, kita masuk dalam hati yang sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Segala kesalahan, kecerobohan kita, Tuhan tahu bagaimana mengatasinya. Dan hukum Tuhan, hukum Taurat, hukum kasih Kristus, sudah menepus kita dari seluruh laknat, kutukan, dan segala ikatan dosa, dan surat kembali pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua terlepas. Semua terlepas. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami harus belajar untuk bersungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus ajarkan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari iblis. Dari kegelapan. Tuhan ajar kami supaya kami terus terang. Terus berjalan dalam terang. Di dalam hati yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Jika ada kelemahan kami, kecerobohan kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Terima kasih.